Mengapa Anggur Misa dicampur air pada saat perayaan Ekaristi? Dalam perayaan Ekaristi di gereja katolik, pada bagian doa syukur agung yang merupakan bagian puncak dari perayaan Ekaristi itu, di mana imam dalam konsekrasi doa syukur agung mengubah roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Yesus Kristus. Jika kita melihat dengan seksama, anggur yang digunakan dalam Ekaristi sebelum dikonsekrasi, terlebih dahulu dicampur dengan air. Lalu mengapa imam mencampur anggur dan air dalam Ekaristi? Dahulu, anggur merupakan minuman yang biasanya dihidangkan waktu bersantar. Air terkadang kurang higienis, maka digunakan anggur yang mengandung alkohol sebagai pembas mikuman. Mencampur air ke dalam anggur adalah kebiasaan sejak zaman dahulu yang dilakukan orang-orang dengan tujuan agar anggur tidak terlalu berkat atau keras. Yesus juga mengadakan perjamuan dengan para muridnya sebelum ia wafat di kayu salib. Perjamuan Yesus inilah yang menjadi tradisi suci dalam gereja katolik yang kita rayakan dalam Ekaristi, termasuk menghadirkan anggur di dalam. Dalam perayaan Ekaristi, ada saat di mana imam menuangkan anggur ke dalam piala, kemudian menuangkan sedikit air ke dalam piala tersebut. Seperti kita ketahui, bahwa Ekaristi syarat dengan makna dan simbol. Begitu pula dengan pencampuran air dan anggur ini. Secara teologis, pencampuran air dan anggur ini memiliki tiga makna, yaitu 1. Air melambangkan cairan lambung yang mengalir dari tubuh Kristus saat ia ditusuk lambungnya pada waktu disalib. 2. Anggur melambangkan darah Kristus yang mengalir dari tubuhnya saat disalib. Air dan anggur melambangkan keilahian dan kemanusiaan. Oleh sebab itu, pencampuran keduanya air dan anggur dalam satu wadah atau di dalam piala mengungkapkan peristiwa Allah menjadi manusia. Yang ketiga, pencampuran air dan anggur mengungkapkan makna kesatuan tak terpisahkan antara Kristus dan kita sebagai umat yang beriman kepadanya. Ketiga makna tersebut terangkum dalam doa imam atau doa presidensial saat imam mencampur air dan anggur ke dalam piala sebagaimana dilambangkan oleh pencampuran air dan anggur ini. Semoga kami boleh mengambil bagian dalam kealahan Kristus yang telah berkenan menjadi manusia seperti kami. Doa ini biasanya didoakan dalam hati atau didaraskan dengan suara lembut sekali oleh imam yang memimpin perayaan Ekaristi. Demikian topik kali ini. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin.